Sinteyong langsung ngamuk-ngamuk, wasit ketahuan curangi pertandingan Indonesia vs Bangladesh. Pada match day Indonesia vs Bangladesh, ada momen mengejutkan yang dilakukan oleh pelatih Sinteyong. Memang pada laga kali ini, squad Garuda harus menerima hasil imbang kosong-kosong. Timnas Indonesia bersuabang lades dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Meski harus menelan hasil seri, match day kali ini memang menolak banyak antusiasme dari masyarakat Indonesia. Tak elak, hashtag Timnas Day langsung masuk trending di Twitter. Timnas Indonesia sejatinya tampil dominan dalam laga melawan Bangladesh. Squad Garuda setidak-tidaknya mempunyai 4 peluang emas. Tapi semuanya dapat digagalkan oleh kiperlawan, Ani Surahman. Sehingga pertandingan berakhir seri kosong-kosong. Dalam match day kali ini, Sinteyong mengajukan protes keras. Sebab Wasid meniup peluit ketika waktu pertandingan belum juga habis. Ada hal janggal di menit-menit kritis. Pertandingan tersebut sedianya berjalan normal hingga injury time yang diputuskan sepanjang 5 menit oleh sang Wasid. Akan tetapi, Wasid justru meniup peluit lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan. Semestinya, Wasid meniup peluit saat waktu pertandingan menunjukkan 90 lebih 5 menit. Namun sang pengadil lapangan sudah meniupnya saat memasuki waktu 90 plus 4 menit. Hal ini langsung jadi perhatian Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu terlihat murka dan tidak terima dengan keputusan Wasid. Ia pun melakukan protes kepada ofisial yang bertugas di sisi lapangan. Tentu saja, aksi Sinteyong kali ini menjadi sorotan. Tak sampai di situ saja, Sint juga terlihat menghampiri Wasid untuk melakukan protes keras. Namun sang pengadil lapangan tetap teguh kepada keputusannya. Laga pun selesai dengan skor 0-0. Hasil ini bisa dibilang kurang memuaskan. Mengingat Timnas Indonesia mengincar kemenangan untuk menaikkan peringkat di ranking FIFA. Terlebih, Bang Ladas saat ini masih tercupak di peringkat 188 ranking FIFA. Jauh tertinggal dari Timnas Indonesia yang menempati posisi 159 dunia. Meski sempat ngamuk-ngamuk di lapangan, Sinteyong tak lupa meminta maaf kepada supporter setelah skor Garuda memperoleh hasil tersebut. Kami tidak bisa memberikan hasil yang bagus, saya mohon maaf. Ujarnya, pada konferensi pers usai pertandingan dikutip dari Antara. Penyesalan Sinteyong bertambah. Lantaran melihat dukungan maksimal oleh para pendukung dari tribun penonton. Nyaris sepanjang 90 menit mereka bernyanyi. Melantunkan Yel-Yel diiringi musik dan tepungan tangan. Dukungan dari supporter itu sangat keren. Seharusnya, kami pun bisa menunjukkan performa serupa. Namun ternyata tidak bisa. Saya sekali lagi meminta maaf. Sekaligus berterima kasih kepada masyarakat Indonesia. Tutur pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sinteyong mengakui timnya tidak tampil maksimal dalam pertandingan tersebut. Namun Sinteyong tetap optimis menyongsong kualifikasi Piala Asia 2023. Memang pertandingan itu berstatus persahabatan. Akan tetapi, laga tersebut tetap saja uji coba. Sebelum kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Seharusnya, kami bisa menang dengan selisih 3 atau 4 gol. Untuk membahagiakan supporter. Kata pria berusia 52 tahun tersebut. Timnas Indonesia wajib finish. Sebagai juara grup atau merebut status 5 runner-up terbaik. Untuk lolos ke Piala Asia 2023. Lantas, sanggupkah timnas Indonesia untuk melakukannya? Terima kasih telah menonton!